Kuasa Hukum PT. Karimun Sejahtera Propertindo mendukung sikap ratusan warga yang menyurati Presiden Jokowi dan Kapolri untuk mengusut tuntas sengketa lahan seluas 44 hektare di kawasan Seraya, Karimun. Menyikapi aksi ratusan warga yang berunjuk rasa dan menyurati Presiden Jokowi dan Kapolri untuk mengusut tuntas sengketa lahan di Seraya. Kuasa Hukum PT. KSP Weryanto menyatakan bahwa dirinya mendukung upaya warga. Dengan disuratinya Presiden dan Kapolri, maka aparat pendekat hukum di Kepri akan bertindak untuk menegakkan kebenaran. Weryanto berharap akan terkewaksia pekerangan yang bermain-main di permasalahan ini. Dari masyarakat juga menyurati sampai ke Presiden, sampai ke Kapolri, itu kita juga bersyukur, kita maunya seperti itu, kita juga menghimbau atau kita pahamkan kepada Kapolri, kepada Kapolri, kalau bisa untuk benda tegas ini, siapa di belakang yang bermain tanah yang ada di KSP ini. Sehingga mereka sungguh sangat berani sekali menguasai lahan-lahan yang ada orangnya, dan ada sertifikatnya di situ. Mereka sudah jelas, bahkan mereka sudah tahu ada sertifikatnya. Ternyata selain untuk menuntut pihak BPN membatalkan sertifikat hak guna bangunan milik PT KSP, ternyata aksi unjuk rasa dilakukan karena isu kehadiran sejumlah alat berat perusahaan untuk menggusur warga. Aksi kita sebetulnya karena masyarakat mendapat info bahwasannya mau turun alat berat. Jadi kalau memang benar-benar turun alat berat, ya kita harus mengadakan perlawanan. Turun alat berat, katanya mau apa? Mau gusur rumah masyarakat. Mau udah ratakan, nggak tahu lah kita. Ratusan warga mengaku akan tetap bertahan meski mereka telah menerima somasi dari perusahaan yang meminta untuk segera mengosongkan area lahan. Iwan Mohan dan Edi Kencana, AINews melaporkan.